Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Suyadi Channel teman-teman Pada bulan April ini semua pabrikan Turk Harus sudah menerapkan standar emisi Euro 4 Untuk setiap kendaraan yang diproduksi Tanpa kecuali Mitsubishi Factor PT. KTP sebagai distributor Mitsubishi di Indonesia Baru-baru ini sudah melaunching line-up Factor X Yang sudah berstandar emisi Euro 4 Kabar baiknya akhirnya saya mempunyai kesempatan Untuk mereview salah satu varian dari line-up Factor X Yang sudah ada unitnya yaitu Factor X FN61 FL Heavy Duty Biar tidak penasaran dengan wujud dan spesifikasinya Tonton terus sampai selesai Baiklah teman-teman Pertama-tama kita akan lihat Wujud atau visualisasi dari New Factor X FN61 FL Heavy Duty Perubahan yang pertama yang agak mencolok adalah Perubahan dari warna Jadi yang sekarang ini warnanya lebih terang ya teman-teman ya Perubahan berikutnya Emblem Factor X Untuk yang versi lama atau yang Euro 2 Hanya Factor ya Jadi maksud dan tujuannya Memberikan kesan mobil ini kuat Bertenaga perkasa ya Makanya ada tambahan X Sekarang kita lihat untuk sektor kaki-kakinya teman-teman Jadi walaupun terlambat Tapi pasti akhirnya Pihak Mitsubishi mengeluarkan juga New Factor X Yang menggunakan roda Dengan 10 baut Jadi ini suatu kemajuan Jika dibandingkan dengan versi Euro 2 Yang hanya menggunakan 8 baut ya Sebenarnya secara teori atau spesifikasi teknisnya 8 baut pun tidak masalah teman-teman Karena sudah dihitung kekuatannya ya Cuman Mungkin kalau 10 baut Rasanya lebih tambah kuat ya Atau tambah yakin ya Karena kompetitornya Sejak dari dulu sudah menggunakan 10 baut ya Jadi ini Suatu yang bagus Dan perlu diapresiasi ya Ke pihak Mitsubishi ya Ini bisa kita lihat ini Model atau bentuknya ya Dari Roda New Factor X Untuk bannya sendiri Menggunakan ban 1100 Remnya 20 Dengan 16 play rating ya Jadi semua varian Factor Sudah menggunakan Ban yang sama ya 1100 20 16 play rating ya Untuk suspensi belakang Menggunakan Pegas daun ya Dengan tru neon ya Untuk depan Pegas daun dengan Tambahan Pengerdam kecut ya Atau shock absorber ya Ini kita Lihat untuk Chamber ya Bagian roda depan Jadi Chamber adalah bagian Mekanisme Pengereman Full air brake system ya Jadi kita harus Berbangga dan Apresiasi kepada Mitsubishi Akhirnya Mitsubishi Mengeluarkan juga Full air brake system ya Bahkan tidak hanya Full air brake system Tapi juga Sudah disematkan juga Fitur Keselamatan lainnya Yaitu Anti-lock Braking system ya Jadi Fitur APHC ini Hadir untuk Mencegah Roda terkunci Pada saat Pengereman Keras Sehingga Kendaraan Masih dapat Dikendalikan Oleh pengemudi ya Kita Lihat Untuk Dimensinya Jadi Mobil FN61 FLHD ini Adalah Mempunyai Panjang Total Hampir 12 meter ya Dengan Cabin 2N 9,8 meter Jadi Sangat cocok Untuk Segmentasi Cargo Seperti High wing Box Box Besi Bak Terbuka Dan lain Sebagainya Ini kita Lihat Ada 3 Tangki udara Yang pertama Kedua Digunakan Untuk Rem depan Rem belakang Dan yang Satu lagi Untuk Keperluan Lainnya ya Seperti Untuk Aksesoris Dan lain Sebagainya Untuk Warnanya Sendiri Sangat Mencolok Sekali ya Teman Teman Jadi Berwarna Perak Atau Silver Jadi Kelihatan Sekali Perbedaannya Jika Dibandingkan Dengan Yang Euro 2 Sekarang Kita Lihat Di Sektor Engine Mobil Factor X FN61 FLHD Menggunakan Basis Mesin Yang Sama Dengan Versi Euro 2 Yaitu 6M60 7545 CC Common Rail Tetapi Sudah Disematkan Beberapa Fitur Tambahan Untuk Mencapai Standar Emisi Euro 4 EGR Exhaust Gas Recirculation Yaitu Berfungsi Untuk Mencirkulasikan Kembali Gas Buang Hasil Pembakaran Kedalam Ruang 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 Bakar Mesin Bertujuan Untuk Menurunkan Kadar Knock Nitrogen Oksida Sehingga Gas Buang Kendaraan Lebih Ramah Lingkungan Positive Crankage Ventilation Atau PVC Berfungsi Untuk Membakar Kembali Sisa Gas Buang Yang Tidak Terbakar Dengan Sempurna Sehingga Bisa Mengurangi Polusi Udara VGT Variable Geometry Turbo Charger Berfungsi Untuk Mengatasi Turbo Lack Dimana Baling-baling Turbin Memiliki Desain Yang Sudutnya Dapat Berubah Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Mesin DOC Diesel Oxidation Catalyst Berfungsi Untuk Memecah Polutan Hidrokarbon HC Dan Carbon Monoksida CO Yang Ada Pada Saluran Gas Buang Menjadi Gas Yang Lebih Tidak Berbahaya Seperti Air H2O Dan Carbon Monoksida CO2 Jadi Mesin 6M60 DAT5 Ini Mempunyai Tenaga Maksimal Yang Sama Dengan Mesin Versi Euro 2 6M60 1AT2 Tetapi Mempunyai Keunggulan Di Torsi Yang Lebih Besar Sekitar 14% Di Putaran Mesin Yang Lebih Luas 1200 Sampai Dengan 1800 RPM Sehingga Kecepatan Yang Rendah Pun Sangat Nyaman Dikendarai Untuk Mendapatkan Performa Terbaik Dari Mesin Fighter X FN61 FLED Harus Memperhatikan Bahan Bakar Yang Dipakai Jadi Harus Ikuti Spesifikasi Bahan Bakar Yang Ditentukan Oleh Fabrik Yaitu Solar Deck Atau Citan 51 Atau Lebih Jadi Untuk Menjamin Performa Terbagus Dan Menjamin Usia Dari Mesin Pasti Lebih Lama Ya Otomatis Dengan Menggunakan Bahan Bakar Yang Sudah Ditentukan Emisi Gas Buang Jauh Lebih Bagus Lebih Ramah Lingkungan Sekarang Akan Kita Lihat Untuk Interior Cabin Pertama Kita Lihat Untuk Door Trim Jadi Yang Sekarang Ini Yang Versi Euro 4 Sudah Berwarna Hitam Nanti Kita Masuk Ke Dalam Cabin Ya Teman Teman Untuk Engkol Masih Model Engkol Putaran Untuk Buka Jendelanya Handel Pintu Model Cungkil Ini Kotak Sekering Ya Teman Teman Jadi Ini Rangkaian Elektrik Lumayan Banyak Rumit Apalagi Yang Tidak Paham Seperti Saya Ini Kondisi Dibuka Biar Bisa Lihat Isinya Seperti Apa Ini Bisa Dilihat Teman Teman Bisa Melihat Langsung Sistem Elektriks Sekarang Saya Berada Di Atas Cabin Mitsubishi Vector X FN61 FLHD Jadi Ini Kita Lihat Viewnya Lumayan Luas Sepion Sebelah Kanan Standar Cuman Satu Tapi Cukup Jelas Untuk Melihat Tampak Belakang Untuk Sepion Kiri Pake Pake Ada Yang Jembung Untuk Mengatasi Blank Spot Yang Di Depan Cabin Ini Kita Lihat Ini Mobil Ini Sudah Menggunakan Blower Teman Teman Belum Masih Ini Laci Penyimpanan Tertutup Ada Cup Holder Untuk Naruh Minuman Bisa Kopi Biar Air Mineral Banyak Lagi Tempat Penyimpanan Ini Saklar Untuk Lampu Cabin Lampu Cabin Menggunakan Jenis Yang Premium Warnanya Putih Ini Differential Lock Jadi Untuk Mengaktifkan Penggerak Belakang Yang 4x4 Ini Saklar Untuk Nyalakan Kipas Atau Blower Jadi Disesuaikan Dengan Kebutuhan Untuk Yang Ini Saklar Untuk Mengatur Posisi Arah Angin Sekarang Kita Lihat Untuk Layout Layout Dari Cabin Dengan Kondisi Lampunya Menyala Kita Lihat Seperti Ini Kelihatan Mewah Kalau Posisi Lampunya Nyala Ini Jok Tengah Bisa Dilipat Nanti Di Belakang Bisa Digunakan Untuk Akomodasi Juga Untuk Dashboard Ini Model Cockpit Pesawat Serong Jadi Untuk Mempermudah Pengemudi Menjangkau Nah Ini Sekarang Kita Lihat Untuk Tuas Transmisinya Jadi Modelnya Sudah Menggunakan Ethan 9 Speed Jadi Ini Ada Tuas Untuk Low Maupun Yang High Jadi Kalau Low Untuk Yang Kiki 1 Sampai 4 Untuk Yang High Yang Di Atas Jadi Itu Sampai Teman Mudah Video Singkat Ini Bermanfaat Support Terus Channel Ini Dengan Subscribe Like Comment And Share Terima Terima Si